Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat itu Dajjal menjerit. Dengan jeritan yang sangat mengerikan. Kata Rasulullah, melelehlah Dajjal seperti garam meleleh dicelupkan ke air. Kalaulah Dajjal tidak lari, pasti dia akan menjadi cairan di depan Nabi Isa. Mati. Dajjal lari. Kemanapun Dajjal lari, maka Nabi Isa sudah menunggu di sana. Allah memberikan kepada Nabi Isa kemampuan di atas Dajjal. Kemanapun Dajjal lari, mau ke mana ente? Sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir si Dajjal lari ke Palestina. Tepatnya di pintu lut. Baru saja dia sampai di pintu lut. Nabi Isa sudah menunggu di depan. Dan ditusukkan tombak yang sudah dibawa khusus dari langit. Untuk membunuh Dajjal. Darahnya pun meleleh. Dajjal pun terpekik. Kematiannya datang di situ. Dan darah yang ada di tombak Nabi Isa itu diperlihatkan oleh Nabi Isa kepada Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Dajjal sudah terbunuh. Saat itu seluruh orang Yahudi yang ada hilang semangat tempurnya. Kenapa pimpinan tertinggi mereka sudah mati? Dajjal. Padahal mereka yakin di tangan Dajjal lah kita akan menggenggam dunia ini seluruhnya. Tapi ternyata pimpinan besar mereka sudah mati. Hilang semangat tempurnya. Walaupun banyak pak. Udah kalau orang sudah hilang semangat tempurnya. Lari kemana-mana. Pernah dengar hadis akan terjadi peperangan di akhir zaman di mana Islam melawan orang Yahudi. Saat itu batu akan berbicara. Dinding akan berbicara. Pohon akan berbicara. Kemanapun si Yahudi bersembunyi. Bersembunyi di sini. Maka dinding ini berbicara. Ya Muslim. Hai Muslim. Ada Yahudi di sini. Di belakang saya sembunyi. Sini. Tangkap. Bunuh dia. Dinding bicara pak. Memang bicara benar. Sembunyi di balik pohon besar. Pohon bicara. Ya Muslim. Hai orang Islam. Nyari Yahudi kan. Di belakang saya sembunyi. Satu. Sini. Tangkap. Bunuh. Bicara. Pohon. Bicara. Batu. Bicara. Dinding. Tidak ada bumi ini yang tidak mengutuk Yahudi. Karena kejahatan mereka sepanjang sejarah. Dan itulah akhir umur Yahudi di muka bumi. Kemana saja orang Yahudi bersembunyi. Alam dimana tempat mereka bersembunyi. Berbicara. Dan. Illal gharqat. Kecuali pohon gharqat. Kata Nabi. Hanya pohon gharqat. Hanya pohon gharqat yang tidak mau bicara. Pohon gharqat adalah pohon Yahudi di akhir zaman. Kalau Yahudi bersembunyi di pohon gharqat itu. Tahu pohon gharqat pak. Pohon gharqat itu bermacam-macam modelnya. Dia pohon yang rantingnya berduri-duri. Dan bisa sampai ketinggian 10. Dari 6 sampai 10 meter. Sampai 12 meter. Masya Allah pak. Sejak tahun 2001. Pemerintahan Israel telah menanam pohon gharqat ini. 2 juta batang pohon. Sekarang kebun pohon gharqat itu sudah besar-besar pak. Sampai 6 meter. Sampai ada yang 7 meter. Ada yang 10 meter. 2 juta batang pohon. Berarti persiapan orang Yahudi. Sudah ada. Mereka percaya ini pohon akhir zaman. Ini pohon yang akan menjaga kita. Yang akan melindungi kita. Mereka percaya itu pak. Sekarang pak pohon itu sudah berbentuk kayak sawit kita pak. Was. Masya Allah nih kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kan arah hasilnya udah terbongkar duluan kan. Orang mu'min dah tahu kemana lagi si Yahudi ini. Pasti di kebun gharqat. Pergi ke sana ketemu satu. Eh ini kamu. Tak tebas kamu. Mati. Habis semua orang Yahudi. Lalu setelah selesai semua orang Yahudi. Nabi Isa menghancurkan palang salib. Maka berlomba-lombalah orang-orang Nasrani. Orang-orang salib. Semuka bumi menyatakan syahadatnya. Dan masuk Islam. Babi pun dibunuh. Kemudian tidak ada lagi yang mau makan babi. Semua perpajakan di muka bumi ini diangkat. Dan tidak ada lagi perpajakan di muka bumi. Dan Nabi Isa setia membantu Imam Al-Mahdi. Barulah tanda besar kiamat yang ketiga muncul. Yaitu keluarnya, lepasnya bangsa terkutuk. Yang dipenjarakan oleh Zulqarnain. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka sampai menutupi Jazira Arab. Sejauh mata memandang mereka semua. Sampai saat ini mereka hidup. Dalam suatu area zaman yang Allah bungkus dengan tire gaib. Yang tidak bisa ditembus. Dan mereka menyangka hidup mereka baru sebentar. Sementara mereka beranak pinak saat ini. Dan itu tidak akan bisa tertangkap oleh radar. Karena Allah telah merahasiakannya. Ketika tiba masanya. Mereka akan keluar. Yaitu ketika Dajjal sudah terbunuh. Yahudi sudah habis. Maka mereka lepas. Saat mereka lepas. Maka mereka membunuh semua manusia yang mereka temui. Mereka menghabisi. Semua binatang yang mereka dapatkan dan mereka makan. Air laut, air sungai, air danau. Mereka minum sampai kering. Demikian keterusaha saking banyaknya jumlah mereka. Kau muslimin yang kami muliakan. Nabi Isa dan Imam Mahdi serta orang-orang beriman terkepung. Di puncak gunung Tursinah. Nabi Isa berdoa ke langit. Karena Allah mengatakan. Hai Isa tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud. Maka Nabi Isa berdoa. Ya Rabb selamatkan kami. Rasul mengatakan. Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Kelaparan sebenarnya kelaparan. Di puncak gunung Tursinah. Maka Allah pun mendatangkan binatang-binatang dari bumi. Semacam ulat. Semacam kuman. Semacam apa yang bisa membuat mereka itu hancur. Mereka seluruhnya mati Ya'jud dan Ma'jud. Di timur dan di barat, utara dan selatan. Mati bergelimpangan dengan meninggalkan bau busuk yang dahsyat. Sementara Nabi Isa kata Rasulullah. Mengangkat kakinya untuk melangkahi jenazah-jenazahnya. Ya'jud dan Ma'jud. Bagaimana buminya akan dibersihkan. Sementara bangkai mereka menutupi seluruh daratan. Nabi Isa pun berdoa kembali Allah. Bersihkanlah bumimu. Allah pun mendatangkan burung-burung besar. Yang leher mereka seperti dan sebesar leher ontah. Dalam jumlah yang bisa menutupi langit. Sehingga orang menyangka udah malam Pak. Padahal itulah burung-burung itu sangat banyak datangnya. Entah dimana, dari mana. Dan sekarang ini dimana Allah sembunyikan. Kita tidak tahu. Pada masa itu Allah akan datangkan burung-burung tersebut. Dan menuki ke bumi. Satu ekor burung mengangkat satu jenazah. Ya'jud dan Ma'jud. Dan dibawa terbang. Sampai habis semua bangkai-bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Yang tersisa adalah serpian-serpian daging mereka yang membusuk. Darah-darah mereka yang mengalir dan membusuk. Kemudian Nabi Isa pun berdoa kembali. Turunlah hujan lebat selama tiga hari. Maka air mensucikan bumi ini dari sisa-sisa bangkai mereka. Selesai sudah. Tiga tanda besar kiamat. Maka kaum muslimin. Tiga tanda besar kiamat ini akan terjadi di periode keempat. Di periode kita. Akan terjadi di periode keempat. Periode kita. Masuk langsung periode yang kelima. Yaitu tegaknya khilafah. Saat itu menjadi khalifah adalah. Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Cucu kandung Rasulullah s.a.w. Imam al-Mahdi ini muncul terlebih dahulu sebelum dajjal keluar. Imam Mahdi ini memimpin hanya tujuh, lapan atau sembilan tahun. Dan beliau meninggal dunia saat itu. Nabi Isa juga meninggal pada masa-masa aman itu. Tidak ada lagi perang, agama cuma Islam dan orang yang tidak Islam sama sekali. Tapi tunduk kepada pemerintahan khilafah Islamnya. Rasulullah s.a.w. mengatakan khilafah Islamnya akan membungkus seluruh bumi. Manusia kaya raya dan makmur. Tapi jumlah laki-laki dengan wanita ketika itu. Satu berbanding lima puluh. Lima puluh wanita, satu laki-laki. Pada kemana kita Pak? Pada kemana kita? Pak Ustaz itu berarti kan kiamat itu lama lagi. Kita kan sekarang masih agak berimbang antara laki-laki dan wanita. Kata siapa? Sebentar kaum muslimin. Satu berbanding lima puluh. Ibu pernah dengar hadis ini Bu? Tidaklah datang kiamat kecuali jumlah laki-laki dibandingkan jumlah wanita. Satu laki-laki lima puluh wanita. Ibu pernah dengar hadis ini? Insya Allah kita akan ceritakan kejadiannya kronologisnya menjelang dajjal keluar. Apa yang terjadi dengan kaum laki-laki? Bapak-bapak saya. Apa yang akan terjadi dengan kita wahai kaum lelaki? Kita paling dulu dibuat oleh Allah melang-lang buana ke alam barzah sebelum ibu-ibu. Kaum muslimin yang kami muliakan. Wanita ketika itu melakukan perjalanan kaki ke tanah suci dari hadratul maud. Untuk melaksanakan ibadah haji siang dan malam. Dan perginya selamat, pulangnya selamat. Aman tidak ada yang mengganggu. Inilah masa-masa aman. Tanpa mohram. Hanya seorang diri. Dia aman perjalanan pergi. Aman perjalanan pulang. Harta melimpah ruah, kata Rasulullah. Emas berserakan di mana-mana. Imam Al-Mahdi membagikan emas. Siapa yang mau dan berapa banyak, silahkan. Masya Allah. Sehingga salah seorang di antara kalian, kata Nabi. Membawa dengan kedua telapak tangannya emas yang penuh di dalam telapak tangannya. Lalu dia bawa kepada tetangganya, Pak. Terimalah, Pak. Ini hadiah dari saya. Ini sedekah dari saya. Kata Rasulullah. Apa jawaban tetangga itu? Waduh. Mau saya apakan emas dirapur saja. Itu radu dua karung. Entah dia mau diapakan. Saking makmurnya manusia masa itu, kaum muslimin. Masa itu benar-benar. Tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi yang ditakutkan. Ini yang disebut dengan tanda besar kiamat. Yang keempat disebut dengan masa-masa aman. Masa-masa aman. Binatang berbisa, bermain-main dengan anak kecil kita, Pak. Tidak menggigit sedikitpun. Serigala, harimau, bergelut-gelut. Bersenda gurau. Dengan domba yang tercecar sendirian dan tidak memakannya. Benar-benar masa-masa aman. Di masa ini Imam Mahdi meninggal. Di masa ini Nabi Isa meninggal dunia. Lalu di masa ini pula terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Apa itu? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini benar-benar matahari fisik yang ada. Tidak boleh diterjemahkan yang lain-lain. Diinterpretasikan. Oh itu maksudnya Pak Ustaz Islam itu munculnya dari barat nanti. Enggak. Dalam sahih Muslim. Benar-benar Rasulullah mengatakan fisik matahari ini. Allah panggil dari tempatnya. Lalu matahari itu datang memenuhi panggilan Allah. Sujud di bawah arush. Dalam waktu yang Allah kehendaki. Lalu Allah mengatakan, Hai matahari, bangkitlah kamu. Kembalilah kamu ke tempat dimana kamu berada. Muncullah kamu dari sebelah biasanya kamu tenggelam. Sementara orang di bumi ketika itu merasakan malam panjang seperti tiga malam berturut-turut kita rasakan. Jam saat itu sudah tidak ada. Jam tangan kita sudah tidak ada. Kemana perginya? Insya Allah. Sekejap lagi. Saya dikasih waktu sampai setengah jam lagi Pak. Baik Ibu-Ibu. Saya mohon izin kalau bisa menyelesaikan. Boleh Bu? Baik. Bapak Ibu. Bisa bersabar dengan saya? Alhamdulillah. Bapak jam sudah tidak ada lagi. Jam tangan. Jam dinding juga sudah tidak ada. Ada pun tapi sudah tidak jalan. Kenapa? Insya Allah kita sampaikan. Kau muslimin. Kembalilah matahari ke tempat dimana dia berposisi. Kemudian dia muncul dari tempat biasanya dia tenggelam. Manusia saat itu di bumi merasakan malam yang panjang. Dalam malam yang panjang itu orang yang tahu bahwa malam itu sangat panjang adalah orang-orang yang beriman yang rajin tahajud. Ketika dia puas tahajud. Maka dia pun capek berdoa pun dah panjang. Dia lihat masih belum terang hari. Dia pun tidur lagi. Saat dia terbangun masih gelap gulita. Dia ulang balik tahajudnya. Lalu dia berdoa lagi dengan doa yang panjang. Dia tidur lagi. Kali ketiga dia lakukan lagi seperti itu. Ternyata belum juga terang. Kemudian imam mereka berkata. Kemandangkanlah azan subuh. Mungkin sudah masuk subuh ini. Maka dikemandangkan azan subuh. Orang pun berbondong-bondong keluar. Ketika komat. Maka mereka pun sholat subuh. Mereka berzikir pagi. Sambil menunggu matahari terbit. Belum juga terbit. Apa kata imam? Kayaknya terlalu cepat kita azan tadi. Ulang balik azan. Kita ulang balik sholat. Maka kembalilah azan. Dan sholat subuh lagi. Sampai tiga kali. Barulah setelah itu matahari mulai terbit. Tetapi dari barat. Nah saat itu. Berbondong-bondong orang kafir ingin menyatakan masuk Islam. Saat itu Islamnya seseorang sudah tidak diterima. Taubatnya orang yang masih berbuat dosa sudah tidak diterima. Saat matahari terbit dari arah barat. Sudah tidak diterima lagi. Maka kau muslimin. Orang-orang ingin kembali melihat Al-Quran. Kata Rasulullah pada masa itu. Lihat ini keajaiban hadis ya. Keajaiban hadis. Pada masa itu manusia ingin membaca Al-Quran. Dan merujuk Al-Quran ke Mus'haf. Ternyata mereka temukan Al-Quran yang sudah putih. Tidak ada tulisan Arab sedikit pun. Hadis ini Bapak. Telah satu diantara fenomena nubuat akhir zaman. Nubuat itu apa? Penjelasan Nabi tentang akhir zaman. Mana ada kertas zaman Nabi. Ada enggak? Nabi mengatakan kalian akan menemukan Al-Quran hanya lembaran-lembaran kertas putih yang sudah kosong. Saat matahari sudah terbit dari barat. Tulisannya Allah angkat ke langit. Bahkan orang yang hafal Al-Quran pun. Dia tidak ingin apapun lagi dari hafalannya. Termasuk Al-Fatihah sekalipun. Sudah lupa semua. Pada malam yang panjang itu Allah angkat semua Al-Quran ke langit. Masya Allah Pak. Berarti posisi Al-Quran yang kondisinya seperti ini adalah posisi Al-Quran akhir zaman. Kau muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya. Barulah setelah itu. Tanda besar kiamat yang ke-6. Muncul binatang besar dari perut bumi. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ankabut. Binatang ini disebut dengan Dabatul Ardi. Binatang ini muncul dari perut bumi. Sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Di waktu yang berbeda-beda. Binatang ini dapat berbicara. Membawa dan memegang tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Kalau dia bertemu dengan orang kafir. Maka tongkat ini diketokkan ke atas kepala orang kafir tersebut. Maka menghitamlah kulit wajahnya dan terus ke bawah. Hitam legam. Sementara kalau berjumpa dengan orang beriman. Binatang ini akan meletakkan dan mengusapkan cincin Nabi Sulaiman. Kepada orang yang beriman itu. Maka putihlah wajahnya bersinar dan bercahaya. Saat itu kata Rasulullah antara orang kafir dan orang beriman sama-sama bisa menyapa. Wahai kafir, wahai muslim. Begitu. Minumlah hai kafir. Terima kasih muslim. Begitu besar tandanya. Dan besoknya kata Rasulullah. Tanda besar yang ketujuh pun terjadi. Angin lembut bertiup dari arah Yaman. Angin lembut ini akan membungkus seluruh permukaan bumi. Angin lembut ini akan membungkus seluruh permukaan bumi. Dan dia akan menjemput serta. Kalau angin itu menyentuh kulit ya. Orang yang beriman, walaupun di gunung, walaupun di gua, di lembah, dimanapun berada. Akan dijemput oleh angin itu. Siapapun yang disentuh oleh angin tersebut. Dia pun meninggal di situ saat itu juga. Nah ini dia. Kematian orang beriman di muka bumi secara serentak. Dengan tanda besar kiamat yang nomor tujuh. Angin lembut bertiup dari arah Yaman adalah angin maut yang menyebabkan mati seluruh orang Islam. Orang yang beriman kepada Allah mati serentak di muka bumi. Dan Rasul berkata, satu atau dua generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar kehancuran alam semesta. Berarti kabar baiknya, kita tidak akan menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Masalahnya sekarang, kalau melihat waktu tadi. Antara 1400 sampai 1500 tahun di antara itu. Maka kaum muslimin. Berarti dekat lagi dong tanda-tanda besar itu muncul. Ya. Masya Allah kaum muslimin yang kami muliakan. Tiga tanda besar kiamat. Yang terakhir. Tanda besar kiamat yang kedelapan. Tenggelamnya bumi sebelah timur. Berarti Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara. Termasuk Australia, Papua dan segala macamnya akan tenggelam. Kemudian tanda besar kiamat yang kedelapan. Tenggelamnya bumi sebelah barat. Berarti Eropa, Amerika, segala macamnya akan tenggelam. Seperti yang kita saksikan di kiamat 2012. Ilustrasi orang-orang Hollywood ya. Tenggelamnya masuk ke dalam laut. Kemudian kaum muslimin. Manusia yang tersisa hidup hanya ada di Arab dan sekitarnya. Lalu Allah jadikan tanda besar kiamat yang ke-10 adalah Keluarnya api raksasa dari perut bumi Yaman. Dan angin ini akan menggiring manusia-manusia yang masih hidup ke arah Syam. Syam itu adalah Palestina, Syria, Jordania dan Lebanon hari ini. Manusia akan digiring ke sana. Nah disitulah saat manusia sudah berkumpul semua di Syam, kiamat raksasa. Ditiupnya sangka kalah. Pertama oleh malekat Israel terjadi. Ketahuilah kabar buruk untuk kita. Yang suka mengikuti perkamaan berita dunia Pak. Di Yaman sudah ketemu gak sekarang sebuah area yang sangat luas? Area itu berasap dan panas. Ada Bapak dengar berita ini sekarang? Ternyata ketika ditelusuri melalui heli, melalui pesawat. Ya, didapati rengkahan-rengkahan yang punya tablet, yang punya iPad, yang punya silahkan buka. Boleh sekarang ini. Lihat fenomena alam yang mengerikan yang terjadi di Yaman pada hari ini. Yang belum mampu dibuka faktanya itu apa. Area yang sangat luas dan berasap sangat panas. Ternyata ketika dilewati Pak, diatasnya pakai pesawat udara. Ditemukan rengkahan-rengkahan yang cukup mengangga besar. Dan situ ada sumber api yang sangat besar sekarang ini di Yaman. Lihat Pak. Ada sumber energi yang sangat besar di bumi Yaman. Dimana apinya siap untuk keluar dalam jumlah yang sangat besar. Dan Nabi mengatakan tanah besar kiamat yang ke-10 adalah api raksasa keluar dari bumi Yaman. Sekarang sudah nampak Pak, rengkahan-rengkahan itu dan asapnya sudah keluar. Bagi yang mengikuti perkembangan, maka ngeh kita sekarang. Masya Allah. Apa yang digambarkan Nabi sekarang sudah stand by semuanya. Ayo. Ayo. Mau ngapain kita Pak? Mau ngapain kita? Mau fokus hidup di dunia ini untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan taat? Tepat. Atau masih mau tertipu dengan mainan dunia? Sangat merugi. Padahal kita sudah dekat dengan akhir zaman ini. Bapak Ibu, sebelum Dajjal keluar ada huru-hara besar yang akan terjadi di muka bumi kita. NASA Amerika mengatakan. Coba dengar Bapak Ibu-Ibu. NASA Amerika mengatakan. Sekarang ini waktu melesatnya meteor pertama di Siberia, Rusia. Siberia, pada tanggal 15 Februari, seberat 17 ribu ton, jatuhnya pas di Danau Es di Siberia. Sehingga membuat kawah berapi. Danau Es itu langsung menjadi kawah berapi. Membuat korban 1.200 lebih manusia. Gedung-gedung kaca pecah semuanya. Dan pecahan kaca itu meluncur seperti peluru. Sehingga siapapun yang ada depan kaca itu akan terkena. Dan mereka 1.200 orang orang. Di Siberia. Saat meteor itu jatuh. Rusia, negara super power dulunya. Yang sekarang masih dipertimbangkan kekuatan militer dan teknologinya. Mencak-mencak. Kok kita ke? Kecolongan. Ternyata baru ketahuan. Dan NASA Amerika mengumumkan setelah itu kepada dunia. Bumi kita saat ini. Kalau ini adalah bumi. Bumi kita saat ini. Sedang memasuki arus sungai meteor. Ini bumi kita. Sementara ini ada arus sungai meteor di ruang angkasa. Jumlahnya ratusan juta meteor. Pecahan-pecahan bintang. Bumi kita mulai masuki arus ini. Area ini. Masya Allah kau muslimin. Apabila. Dan diperkirakan. Dari 2013. Sampai 2016. 2013. 2014. 2015. 2016. Akan ada 1300 meteor yang akan menabrak bumi. Antara 2013. 2014. 2015. 2016. Alhamdulillah. Pada tahun 2013. Baru tiga. Satu di Siberia. Tanggal 15 Februari. Pas tanggal 14 Juninya. Jatuh di Argentina Pak. Di malam hari. Ketika itu sekarang ada konser raksasa. Pada minggu malam. Konser raksasa. Malam hari langsung terang benderang. Delapan kota. Di Argentina. Meledaknya. Belum sampai jatuh ke daratan. Sudah meledak. Sehingga terang benderanglah beberapa detik. Yang ketiga. Tanggal 7 November. Jatuhnya di Los Angeles. 2013. 2014. Ini yang kecil-kecil saja yang meledak di atmosfer kita. Alhamdulillah kau muslimin. Tapi ingat. Nabi mengatakan. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanti. Akan dipimpin oleh al-mahdi. Sementara. Kamu akan berperang bersamanya. Menggunakan pedang. Menggunakan tombak. Anak panah. Dan kamu akan menunggang kuda. Kamu akan berjalan di atas kaki kamu. Kemana teknologi seluruhnya? Rasulullah mengisyaratkan bahwa. Sudah tidak ada lagi teknologi. Oh Pak Ustadz. Makin lama dong kiamat itu. Kita sedang di puncak-puncak teknologi sekarang. Masya Allah. Bapak. Kenal dengan Albert Einstein. Kenal dengan Albert Einstein. Bapak kimia dunia. Saat beliau didesak oleh. Ribuan. Wartawan seluruh dunia. Bahkan negara super power. Dan negara besar pun mendesak. Perang dunia ketiga. Saat itu orang Pak. Sedang sibuk-sibuknya membangun. Senjata nuklir. Ditanya ke beliau. Wahai Bapak Kimia. Perang dunia ketiga. Seperti apa yang akan terjadi nanti menurutmu? Jawaban beliau sangat mengejutkan. Kalian akan berperang nanti. Tidak menggunakan teknologi canggih yang kalian buat hari ini. Tapi kalian akan berperang. Dengan senjata manual. Saya tidak tahu senjata apa yang akan kalian pakai nanti. Ini jawaban beliau Pak. Perang dunia ketiga. Steve Jobs. Kenal dengan Steve Jobs. Insya Allah Bu. Kenal dengan Steve Jobs Bu. Kenal dengan Steve Jobs. Kalau tidak bilang cepat tidak. Nah gitu. Steve Jobs itu adalah koki tukang masak. Bu. Ibu. Steve Jobs adalah manusia. Yang memiliki kemampuan. Dalam bidang teknologi. Dan dialah salah seorang di antara pencetus dan penemu teknologi digital. Ipad ini. Ini diawali dengan teknologi temuan daripada Steve Jobs. Beliau sudah meninggal tiga tahun yang lalu. Menjelang meninggalnya. Koran Republika Indonesia memuat dua kali terbitan. Salah satu pernyataan beliau di depan dua ribu. Karyawannya. Apa katanya? Saya adalah orang terakhir yang menemukan teknologi ini. Setelah saya. Kalian semua akan kembali ke zaman batu. Loh. Kok bisa-bisanya Albert Einstein ngomong seperti itu. Dan Steve Jobs juga ngomong begini. Padahal mereka bukan orang bodoh. Mereka bukan peramal. Kok bisa-bisanya mereka berani menyatakan itu. Karena mereka orang yang tahu dengan perkembangan. Mereka mengerti teknologi. Bumi kita ini sedang didekati oleh ratusan juta meteor. Dan salah satu di antara meteor itu. Setiap meteor mempunyai kandungan biji besi. Dan ada meteor yang disebut dengan side ride. Meteor side ride ini jelaskan oleh Michelle Penn. Seorang pakar astronomi dunia. Jika meteor itu menabrak bumi. Dan kecepatan meteor di ruang angkasa Pak. 120 kilometer per jam. 120 ribu kilometer per jam. Kecepatan begitu dahsyat. Saat menghantam bumi. Sementara dia mengandung side ride atau meteor besi. Saat dia masuk ke bumi kita. Maka terjadilah pergesekan yang sangat keras. Meteor itu terbakar. Lalu bagian luarnya pecah-pecah. Unsur besi yang padat di dalamnya. Akan mengalami. Akan memunculkan medan magnet yang sangat dahsyat. Sehingga seluruh besi-besi dan logam-logam yang ada di muka bumi. Terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat ini. Akibatnya lengket antara satu dengan yang lain. Bapak punya senjata. Sekarang ini masih bisa didergan. Besok pak besi yang di dalam itu saling menyatu. Gak bisa digerakkan lagi. Mobil kita. Mesinnya dari besi atau dari plastik? Dari besi. Itu akan saling lengket. Pesawat induk. Pesawat terbang. Pesawat induk pula. Kapal induk ya. Pesawat tempur apapun saja. Semuanya digerakkan dengan mesin yang terbuat dari logam. Betul? Maka ini menjadikan mereka lumpuh dan tidak bisa dipergunakan lagi. Tidak bisa dipergunakan lagi. Dan sidraid ini saat menyentuh atmus berbumi dan masuk menuju bumi. Dia akan menyebabkan gelombang. Terjadinya gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Yang menyebabkan semua sinyal musnah selama-lamanya. Tidak ada lagi sinyal komputer. Internet. Tidak ada lagi sinyal handphone. Tidak ada lagi manusia kembali ke zaman dulu. Inilah yang digambarkan oleh para pakar dan ilmuwan. Dan Nabi mengatakan saat al-mahdi muncul teknologi kalian sudah musnah. Kalian akan kembali ke zaman sekarang. Bagaimana zaman Rasul pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Dan kita akan kembali ke zaman tidak ada listrik. Jadi Ibu hati-hati. Tidak apa-apa Ibu mulai latihan menghidupkan api dengan. Pakai batu ya Ibu ya. Latihan. Bagaimana cara bisa menghidupkan api, menggunakan batu. Sudah dekat masanya kaum muslimin yang kami muliakan. Baik. Sekarang Rasul mengatakan saat meteor itu jatuh ke laut. Sementara Mitchell Penn mengatakan kekuatan meteor itu daya ledaknya. Satu juta sampai dua juta kali lipat daya ledak bom nuklir yang meledak di Nagasaki. Hiroshima. Bom nuklir yang meledak di Nagasaki, Hiroshima itu pak. Jatuhnya ke lembah. Bukan tengah-tengah kota. Tapi sudah membunuh 50 ribu manusia. Yang bom nuklir di Nagasaki. Bayangkan kalau ledakan itu satu juta sampai dua juta kali lipat lebih besar daripada bom nuklir. Dan itulah ledakan meteor yang besarnya garis diameternya dua kilometer. Kalau jatuhnya di laut maka menimbulkan gelombang tsunami 230 meter di permukaan laut. Artinya Florida, Chicago, Belanda, New Zealand, Jakarta. Negeri-negeri yang di tepi laut itu akan hilang pak. Kalau jatuhnya di tengah laut. Tapi kalau jatuhnya di kutub utara, kutub selatan. Maka akan terjadilah melelehlah kutub itu dan air laut di muka bumi ini naik setinggi tujuh meter. Naik setinggi tujuh. Tujuh meter. 20 persen pulau-pulau yang ada di Indonesia akan hilang untuk selama-lamanya. Jepang, Belanda mungkin termasuk negeri yang akan hilang untuk selama-lamanya. Masya Allah ini petaka pak. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan. Tapi dalam hadis Nabi mengatakan ternyata meteor itu jatuhnya ke bumi, ke daratan. Dan dari daratan ini, ledakan yang besar menyebabkan banyak yang terjadi kematian secara massal dan global di muka bumi. Pak, Ibu, silahkan Bapak buka internet. Baca buku-buku ilmiah sekarang bahwa Amerika telah merampungkan enam bungker raksasa di bawah perut bumi. Kedalaman 30 sampai 300 meter sudah rampung pak. Enam bungker raksasa. Satu bungker itu dapat menampung sebanyak 500 ribu manusia. Di dalamnya sudah diperlengkapi dengan fasilitas hidup yang mampu bertahan selama satu tahun. Sudah enam. Rusia pun sudah selesai merampungkan tiga bungker raksasa. Inggris sudah menyelesaikan, Jerman sudah menyelesaikan. Indonesia bungker apa yang sudah dibuat? Kenapa mereka mempersiapkan? Karena mereka sudah mengkaji dari dulu, bumi ini akan mengalami serangan meteor. Akibat serangan ini, manusia yang hidup di permukaan bumi akan mengalami kematian massal. Masya Allah ini kau muslimin. Mungkin jatuhnya di Afrika, mungkin jatuhnya di Amerika, atau mungkin jatuhnya di Palembang. Bagi kita mau dimanapun jatuhnya, bukan urusan kita, kita tidak akan bisa menolak jatuhnya meteor. Tetapi kau muslimin, dampaknya ini loh. Setelah kejatuhan meteor, teknologi seluruhnya musnah. Dan saat itu kita kembali ke zaman dulu. Saat itu manusia yang hidup di muka bumi akan penuh dengan penderitaan. Kata Rasulullah, orang kafir akan melepuh. Keluar asap dari hidungnya, keluar asap dari mulutnya, keluar asap dari lubang telinga dan dari duburnya. Dan orang-orang beriman yang kuat amal solehnya, hanya seperti orang demam yang pilek. Flu saja, dan mereka tetap utuh. Ini baiknya orang beriman yang amal solehnya banyak. Tapi orang beriman yang amal solehnya sedikit, Allah sebutkan di surat Al-An'am, ayat 158. Orang ini seperti orang kafir nasib fisiknya. Walaupun kalau dia meninggal, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khaw. Masalahnya dia tipis amal solehnya. Makanya Bapak Ibu, Nabi menganjurkan di kondisi-kondisi kalian sudah ada di area fitnah akhir zaman. Perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Dekatkan diri kalian dengan Allah. Perbanyaklah puasa sunat. Perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah amal soleh. Bukan memperbanyak harta. Silahkan cari harta. Tetapi untuk memperbanyak amal soleh, kita. Begitu. Kau muslimin yang kami muliakan. Nabi mengatakan, saat itu terjadi, Imam Mahdi sudah bersama kalian. Dan sekarang, saya bacakan sebuah hadis kepada Bapak Ibu. Hadis ini dinyatakan soal dari para ulama ahli hadis. Pada umat ini di akhir zaman, akan terjadi nanti khasfun. Pembelahan bumi. Bumi banyak merengkah dan terbelah. Sehingga di atas masuk ke bawah. Dan terjadi perubahan bentuk. Karena pengaruh daripada ledakan meteor ini, Pak. Ini kan bumi melengkung. Bumi ini akan bersemburan ke luar partikel-partikelnya. Membungkus permukaan bumi ini. Sehingga gelap. Selama 40 hari, 40 malam. Gelap total. Tidak ada matahari yang terlihat. Bahkan kalian mendekatkan telapak tangan kalian ke wajah kalian. Kalian tidak bisa melihat apa-apapun dari tangan kalian. Saking gelapnya. 40 hari lamanya. Sangat gelap. Dan itu udaranya sangat panas. Kita kelaparan pada masa itu. Nabi mengatakan. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir pada berubah bentuknya jadi jelek-jelek. Jadi miswet-miswet yang ada sekarang itu. Akan menjadi zombie-zombie hidup. Kalau mereka masih hidup. Orang-orang kafir akan jelek-jelek wajahnya. Jika mereka masih hidup, Pak. Kemudian kata Rasulullah. Wa kathfun dan serangan meteor. Nah sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Kapan kejadian itu akan terjadi? Kapan kejadian itu? Itu akan terjadi. Jawaban Nabi adalah. Bapak. Jawaban Nabi kita adalah. Masa itu terjadi. Serangan meteor, hujan meteor terjadi pada kamu. Pendenggelaman bumi berubahnya wajah. Itu terjadi ketika zaharatil kainat. Apabila wanita-wanita penyanyi sudah bermunculan di mana-mana. Satu. Yang kedua. Apabila musik dan alat musik sudah kamu halalkan. Dan kamu gemari di mana-mana. Yang ketiga. Wasyuribatil khumur apabila khamar. Barang-barang memabukkan. Sudah menjadi konsumsi kamu dan kamu menganggapnya biasa. Tiga-tiganya sudah terjadi sekarang? Sudah terjadi sekarang? Wajar kalau NASA Amerika menemukan bumi kita sedang memasuki sungai meteor. Dan akan ada hujan meteor yang akan menimpa bumi kita. Waktu kita Pak menuju kepada akhir zaman. Sudah di depan gerbang. Dan Imam Al-Mahdika tersuah tidak akan muncul. Sampai meninggalnya seorang raja yang menguasai Mekah dan Medina. Dan raja ini punya tiga ahli waris. Tiga ahli waris ini akan berebutan untuk memperebutkan jabatan yang beliau tinggalkan. Masya Allah. Raja Arab Saudi siapa sekarang Pak? Raja Abdullah. Berapa umur Raja Abdullah sekarang? Umur Raja Abdullah berapa sekarang? Sembilan puluh tahun. Rasul mengatakan saat meninggal seorang raja yang memimpin Arab dan memimpin Mekah dan Medina. Hijaz. Maka tiga orang calon penggantinya akan sering bertengkar dan berebutan. Memperebutkan tampuk kekuasaan itu. Tapi tidak seorang pun yang berhasil mendapatkan tampuk kekuasaan itu. Karena tampuk kekuasaan tersebut akan dipegang oleh cucuku. Imam Al-Mahdi. Versi ahlu sunnah wal jamaah ya. Imam Al-Mahdi versi ahlu sunnah wal jamaah. Akan dipegang oleh cucu kandungku. Sekarang. Tahu enggak Bapak? Raja Abdullah secara medis sudah dihukum mati menurut klinis. Kenapa dia hidup tergantung dengan obat-obatan dokter dan peralatan dok? Dokter. Dia tidak bisa lagi mengekspos semua energi dan tenaganya. Tidak ada misalnya pak. Umurnya pun sudah 90 tahun. Bulan Februari kemarin sudah ditetapkan tiga pangeran calon pengganti beliau. Yang pertama pangeran Salman. Yang kedua pangeran Makrun. Dan yang ketiga pangeran Ahmad. Ini akan menggantikan beliau kalau beliau sudah meninggal. Bapak Ibu usia 90 ini usia dekat meninggal atau usia masih lama? Sementara beliau isi jantung, isia isi dadanya ini sudah cangkokkan semua pak. Sudah cangkokkan semua. Sudah ganti-ganti dengan orang lain punya. Hidupnya tergantung kepada alat-alat kedokteran. Kepada obatan. Nah calon penggantinya juga sudah ada. Seandainya hadis tadi ini. Boleh dinisbatkan kepada kejadian yang terjadi kepada pemimpin Arab Saudi hari ini. Maka pertanda Imam Al-Mahdi memang sudah sangat dekat waktunya untuk keluar. Kalau Imam Mahdi sudah keluar Dajjal sebagai tanda besar kiamat yang pertama akan muncul. Kita menunggu pak. Sama-sama menunggu. Kita tidak boleh memastikan Raja Abdullah ini orangnya. Tetapi melihat ciri-ciri hadis itu kok mirip ya dengan beliau. Ditambah dengan kesamaan alam. Kok juga mirip ya dengan beliau. Ditambah lagi dengan kondisi orang membangun-bangun gudung-gudung tinggi yang dari awal tadi. Kok juga mirip ya dengan yang ada sekarang. Kepik itu kan? Ini sudah bersamaan jalannya kaum muslimin. Sudah bersamaan. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Masa-masa kemunculan Al-Mahdi ini akan ditandai nanti dengan banyaknya huru hara fitnah dan bencana. Peperangan dan pembantaian di Syam. Peperangan dan pembantaian di Syam. Adalah tanda diantara tanda yang paling serius. Akan dekatnya keluar sang penyatu umat di akhir zaman. Imam Al-Mahdi. Syam Suria. Sekarang sudah masuk di tahun keempat pak. Sudah lebih 200 ribu manusia dibunuh, dibantai di sana. Nabi mengatakan. Fitnah-fitnah di akhir zaman itu pusatnya adalah di Syam. Syam. Palestina. Suria. Lebanon. Jordania. Bila itu telah menyala. Kalian semuanya wahai manusia. Kata Rasul. Perbanyak amal soleh. Karena huru hara besar akan ada di depan kalian. Huru hara besar akan ada di depan kalian. Wahai bapak-bapak pak. Lalu Rasul mengatakan. Tidaklah muncul Imam Mahdi. Kecuali sungai Ofrat mengering terlebih dahulu. Sungai Ofrat itu dimana? Irak. Sungai Ofrat itu Irak. Dia dimulai dari Turki. Mengalir ke Suria. Dan intinya ada di Irak. Ujungnya ada di Iran. Sekarang di Irak pak. Bapak silahkan buka lagi internet. Atau main-mainlah ke Irak sesekali. Tidak apa-apa. Sambil melihat apa itu ISIS. Silahkan main ke sana pak. Menurut teman-teman kami. Yang pulang. Karena melarikan diri. Karena peperangan yang ada di sana. Kawan-kawan yang sekolah di sana. Apa kata mereka? Sungai Ofrat itu. Sekarang udah bisa. Sambil ngangkat gini aja pak. Udah bisa jalan. Udah kering di Irak itu. Sungai Ofrat. Dulu bisa kapal menyeberang ke sana. Sekarang udah seperti itu. Bisa jalan. Mahanya sing-singkan sedikit. Udah bisa jalan. Menyeberang. Rasul mengatakan. Demi Allah. Tidaklah terjadi kiamat. Sampai sungai Ofrat mengering. Ketika sungai Ofrat mengering. Muncullah gunung emas. Yang menyebabkan seru laki-laki. Di permukaan bumi ini. Berlomba-lomba. Memperlubahkan gunung emas itu. George Walker Bush. Sebelum dia digantikan oleh Barack Obama. Dia berpidato di gunung putihnya. Di setan putihnya. Dia mengatakan. Satelit kita telah menangkap. Adanya potensi emas yang sangat besar. Di Iraq. Maka apapun yang terjadi. Kita tidak boleh. Menjauhkan bala tentara kita dari Iraq. Ini rahasia terbesar. Kenapa Februari kemarin. Barack Obama tidak jadi. Menarik 135 ribu pasukannya. Di wilayah Timur Tengah. Kenapa? Persiapan memperbutkan gunung emas ini. Gunung emas ini. Sudah ketahuan kau muslimin. Dan ini akan menjadikan. Seluruh laki-laki. Di muka bumi. Berperang di sana. Dan Rasul mengelarang. Wahai umatku. Jangan kalian termasuk. Di antara orang yang berperang. Di sana memperbutkan emas. Emas pak. Ini jangan diartikan yang lain. Betul-betul emas. Kita demi emas. Hanya sebesar ini saja. Mau berbunuh-bunuhan kan. Bagaimana berbentuk gunung. Maka kata Rasulullah. Setiap 100 orang laki-laki yang berperang di sana. 99-nya mati. Cuma satu yang hidup. Lalu setiap mereka berkata. Semoga yang hidup itu saya orangnya. Saking tamaknya untuk dapatkan emas. Disitulah banyaknya kematian para lelaki di muka bumi. Disinilah terbongkar rahasia. Nanti di prode kelima. Di masa-masa aman. Jumlah laki-laki hanya 1 berbanding 50 wanita. Kenapa? Di perang dunia ketiga. Dan itulah perang dunia ketiga. Perebutan emas di Iran. Ini adalah pangkal perang dunia ketiga Pak. Sekarang apa yang terjadi di Syria. Apa yang terjadi di Syam. Di Ukraina. Adalah mukaddimah perang dunia ketiga. Mukaddimah perang dunia ketiga. Tapi perang dunia ketiga itu akan semakin sempurna ketika peperangan itu tidak lagi mampu menggunakan pesawat. Tidak lagi mampu menggunakan apa-apa. Kecuali hanya dengan pedang, dengan tombak. Dan satu rahasia besar lagi. Bu, Pak. Siapa yang rajin membaca tentang perkembangan dunia luar sana. Sekarang ini di Italia, di Fatikan Roma, di bawah tanahnya ribuan pemuda-pemuda militan sedang dilatih menggunakan pedang. Sedang dilatih mereka untuk berpacu dengan kuda dan memanah sambil di atas kuda. Di zaman yang sudah seperti ini, dilatih memanah. Kenapa mereka yakin peperangan besok adalah perang menggunakan senjata manual. Mereka sudah persiapkan. Kita saja yang sama sekali tidak tahu. Kita masih sibuk siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Orang sana sudah mengerti, sudah mengerti, sudah persiapan. Kalau begitu persiapan kita apa? Persiapan kita, saya tadi hampir nangis. Saya lihat tayangan tadi, pembentukan karakter dan mental. Dia hampir nangis. Ternyata di kepolisian pun sedang ada digalakannya usaha untuk bagaimana kita kembali kepada agama Allah yang lurus ini. Agar hidup jiwanya. Sekarang saya tambahkan semangat kita semua. Wahi hamba-hamba Allah. Kata Rasulullah, kalaupun besok pasti kiamat terjadi, kata Nabi. Kalaupun besok pasti kiamat terjadi. Di tangan kamu masih ada satu biji kurma yang dapat kamu tanam sekarang. Padahal kurma itu baru bermanfaat pak, setelah 10 tahun, 15 tahun yang akan datang baru bermanfaat, baru berbuah. Padahal besok sudah mau kiamat. Walaupun begitu kata Nabi, tanam. Tanam. Ini tandanya apa? Walaupun sudah pasti dekat mau kiamat. Sementara masih ada kebaikan di muka bumi yang bisa kita lakukan, lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Mumpung masih ada jabatan, gunakan jabatannya untuk membuat kebaikan. Disipirlah karena Allah SWT. Jujurlah dalam memimpin, jujurlah dalam menjadi pengayum umat. Maka insyaAllah ta'ala kita akan termasuk orang yang tahan banting ketika huru hara itu terjadi. Kita akan termasuk orang yang insyaAllah akan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jika tidak, Nabi mengatakan, kebanyakan umatku pada masa hari huru hara itu akan murtad. Dua per tiga umat Nabi nanti akan keluar dari Islamnya. Dua per tiga dari umat Nabi. Orang yang selamat adalah orang yang ketika huru hara. Dan ini huru hara pucatnya adalah di Syam. Saat itu terjadi mereka berlomba-lomba. Seperti kita di Palembang, kita di Indonesia berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Bangunlah Pak, sholatnya lima waktu, jangan pernah ditinggalkan. Dimanapun keberadaan kita, sholat lima waktu itu adalah harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Sampai mati itu. Kemudian tahajudlah. Dalam tahajud itu adalah kekuatan ruh, kekuatan jiwa. Mintalah kepada Allah, selamatkan saya, Ya Rabbi, dan istri saya. Terta anak-anak saya dari beratnya huru hara akhir zaman yang akan saya hadapi ke depan. Minta kepada Allah. Yang punya harta sekarang, masih sempat untuk ke tanah suci. Bawa istrinya, bawa anaknya. Berangkat ke sana. Pesen kuota yang ada. Ambil kesempatan selagi masih ada. Besok sudah tidak ada pesawat, tidak bisa berangkat lagi. Iya kan? Ketika pesawat sudah lumpuh, maka bagaimana mau berangkat? Sekarang masih bisa. Ayo berangkat ke sana ke tanah suci, ibadah. Pakai kan, gunakan hartanya. Ada masjid di kampung kita butuh bantuan. Bangun, walaupun hanya beberapa saat semen. Jadilah. Dengan apa yang bisa kita bantu umat Islam, kaum fakir miskin. Buat sebanyak-banyaknya kebaikan. Wai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nih, tim Yamima. Kalau bapak sering menonton TV, kita mengirimkan tim terus Yamima untuk mengajarkan Islam. Orang-orang yang sudah masuk Islam diajarkan baca Quran. Diajarkan cara sholat. Dengan daidaknya dikirim bergantian-gantian. Anak-anaknya kita sekolahkan, kita bawa ke kota Padang. Disekolahkan, kita bawa ke Jakarta, kita sekolahkan. Dan sekarang mereka memerlukan pembangunan masjid. Mereka memerlukan beberapa fasilitas untuk dakwah. Agar mereka terayumi Islamnya. Nah, saatnya bapak bisa bantu mereka pakai apa saja. Pakai apa saja. InsyaAllah ta'ala, bapak bisa memberikan andil. Walaupun hanya beras Pak di Mentawa itu. Di antara bapak yang pernah tugas ke sana. Beras itu bisa harganya sampai 20 ribu loh satu liter. Sampai 28 ribu itu yang paling gila. Satu liter beras. Mereka itu biasa makan sago ya. Biasa makan sago Pak. Saya pernah makan sago itu. Kayak ban mobil itu kerasnya Pak. Saya lepaskan, tangga takutnya gigi saya yang lepas. Saking kerasnya. Habis itu bauknya bauk teh ayam lagi. Itu yang mereka makan Pak. Tapi mereka menyatakan syahadat. Dan mereka katakan, kami tidak perlu diiming-imingi harta. Kami hanya perlu kirimi kami da'i kemari dan ajarkan kami Islam. Maka, Yamima, ini salah satu program terbesarnya adalah memberikan bantuan ke sana. Bantuan da'i kemarin, Alhamdulillah, kita nyemlih keurban di sana. Mudah-mudahan kalau bapak ingin bergabung. Kalau melakukan amal soleh. Bahkan beberapa donatur, kita ajak langsung ke sana. Yuk, lihat dari dekat. Silahkan. Bapak bisa membantu melalui yasanya Yamima nanti. Bantulah. Jangan sananya bapak. Dilebihkan oleh-oleh sedikit harta. Kelebihan itu berikan. Jadikan, ya Rabb, ini untuk pelindung hamba di akhir zaman. Dan ini tabungan hamba di akhirat kelak. Kau muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya sebelum saya tutup. Kita sudah sangat dekat dengan waktu-waktu itu semua. Apabila ini kita pahami dan kita terima. Maka kerjaan terbesar diri kita adalah selagi. Dan mumpung masih bermanfaat lembaga kepolisian ini. Untuk beramal soleh. Jadikan ini sebagai senjata amal soleh kita. Jadikan ini kesempatan kita. Besok ini, maaf bapak ibu. Negara tidak akan mampu lagi membayar bapak dan ibu. Ketika huruara itu terjadi. Bukan hanya Indonesia. Seluruh negeri-negeri dunia akan keos. Nabi mengatakan orang-orang pada kelaparan secara merata. Dan pemerintah tidak mampu lagi menggaji para karyawannya. Para anggota-anggota yang bekerja dengannya. Saat itu manusia benar-benar dalam kekalutan. Orang yang berduit pun duit. Saat itu kata Rasulullah bagaikan duit-duit monopoli yang berserahkan. Dan kalian pada hari itu akan menggunakan emas dan dinar. Dinar dan dirham kembali. Ini semuanya dijelaskan oleh Nabi. Kenapa Amerika sekarang benar-benar menumpuk emas? Mereka tahu tak lama lagi dolar tidak akan diakui dunia. Euro juga akan tumbang tidak lama lagi. Dan uang-uang kertas akan tidak terpakai. Manusia akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan Nabi menjelaskan ini dengan terang. Setiap langkah demi langkah daripada masa depan umat. Di akhir zaman Nabi menjelaskan. Kalau terjadi yang seperti ini nanti. Dan kamu hidup lakukan ini. Ini amalannya. Ini bacaannya. Buat. Kalau kamu lakukan kamu selamat. Saat meteor itu jatuh. Apa yang harus kamu lakukan? Maka Nabi menjelaskan. Kamu harus begini. Kamu harus begitu. Dan baca ini. Yang melakukan itu selamat. Yang tidak melakukannya. Dia binasa dan celaka. Kalau Dajjal muncul. Maka langkah yang harus kamu ambil. Pertama hijraflah kamu ke Mekah dan ke Medina. Karena dua kota itu saja yang tidak mampu dimasukkan adalah Dajjal. Tapi jika kamu tidak bisa. Maka tetaplah kamu di kampung-kampung kamu. Di negeri-negeri kamu. Dan saat Dajjal keluar lakukanlah A, B, C, C dan sebagainya. Kau muslimin. Dijelaskan oleh Rasulullah. Apabila terjadi perang dunia ketiga. Atau terjadinya peperangan dan perebutkan gunung Ambas. Yang kamu lakukan ahi umat Islam adalah begini-begini. Nabi mengarahkan kita satu persatu. Menjelang semua itu. Perintah Nabi. Perbanyaklah amal soleh. Bukan memperbajak. Amal salah. Mulai dari saya menyampaikan ini. Saya tidak memotivasi Bapak hilang semangat untuk hidup. Justru manfaatkan sisa hidup yang masih aman ini untuk berbuat semaksimalnya. Buat tabungan amal soleh Bapak dunia dan akhirat. Ya Bu ya. Kompak dengan Bapak Bu di rumah. Bapak ajak istrinya kompak di rumah. Hidupkan di rumahnya suasana agama. Hiduplah di tengah masyarakat. Mengarahkan masyarakat kepada agama. Dan selama ada arahan-araan agama-agama sedang dipasilitasi oleh lembaga kepolisian ini. Maka syukurilah ternyata kita diberi oleh Allah rizki. Pemimpin-pemimpin. Komandan-komandan yang beragama. Maka memanfaatkan setiap kesempatan Bapak Ibu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah selagi waktu ini. Masih ada. Demikian semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Keterangan luas dan rinci. Dapat Ibu dan Bapak baca. Nanti di buku Zikir Akhir Zaman. Buku Zikir Akhir Zaman. Nanti ada dibawa oleh tim Yamima dari Jakarta. Di luar sana. Di buku itu Pak. Dirinci satu persatu kejadian-kejadian luar biasa. Di akhir zaman. Dan antisipasinya. Dari Rasulullah SAW. Buku itu sangat ilmiah. Buku ini sangat ilmiah. Dan siapapun yang mengamalkan isinya. Dia pasti akan selamat. InsyaAllah. Tidak. Tidak. Buku ini sangat ilmiah. Dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton